saya ngasih hadiah ke pacar ini seanggainya saya ngasih hadiah ke pacar saya gitu terus saya minta lagi itu asli hukumnya gimana? disitu tuh sering terjadi halo semuanya sahabat-sahabat youtube kita nih bang ini semua ya masih bersama kita nih di youtube ini ada yang ulasan-ulasan nih yang saya bertanya nih ingin bertanya sama bang edu ini seperti apa ini ini yang lagi bencer nih terutama itu kepada anak-anak muda ini bang kaum milenial ini saya ingin bertanya sama bang yang akibat asmara nih ada akibat asmara disini bang hubungan, adakah? ada gak kalau hubungan asmara itu terkait dengan hukum itu seperti apa bang? apakah ada? gitu ya? terkadang begini banyak orang yang bertanya hubungan asmara, hubungan cinta, hubungan pacaran pastinya kan? apakah ada? garis hukumnya itu seperti apa? pandangan hukum pastinya baik seperti apa itu? baik oke ya gitu ya jadi ya kalau ngomongin asmara kaum milenial ini memang gak ada habisnya gak ada habisnya terutama saya jadi kurat ya ini memang menarik ya untuk kita bahas dan ada gak sih aspek-aspek hukum yang melindungi hubungannya iya bener melindungi hubungan tersebut ya kalau pertanyaannya seperti itu dasar hukum pacaran ya gak ada ya? gak ada, kamu sekali gak ada dasarnya tapi gini ada efek hukumnya efek hukum? ketika dua orang yang menjalani hubungan ini melakukan suatu perbuatan gitu karena kan ya yang namanya kita hidup itu pasti ada aturan yang mengaturnya hukum itu sendiri jangan lupa bahwa hukum adalah suatu aturan yang mengatur gitu loh supaya kita bisa berkehidupan yang baik yang benar gitu kan kan gitu nah terus kemudian mungkin ya lebih spesifik ya ke apa yang disampaikan oleh Farhan tadi ada gak sih ini yang aspek-aspek hukumnya dasar-dasarnya seperti apa gitu ya nah yang lagi ngetrend nih sekarang ini hubungan toxic kan? toxic? nah berarti toxic nih buat buat kalian semua toxic itu apa? ini kita dijelasin mamang Ebi hubungan beracun ya? hubungan beracun hubungan beracun jadi gini mungkin Farhan punya pasangan ya di luar sana semua segala macem ini Farhan juga masih jomblo nih yang mana nih? banyak nih soalnya Farhan juga masih jomblo nih mau yang ini boleh lah di kolom komentar tanya-tanya akun IG nya apa nanti bisa saling follow-followan pengacara muda yang sukses dari Brandan ya dari Sumatera Utara nih yang cantik kok jelek jangan komen oke gini mungkin pada saat perjalanan kalian berpacaran entah itu laki-lakinya entah itu perempuannya memberikan suatu hadiah ya bener ya kan? itu sering terjadi betul mungkin pada saat momen-momen tertentu entah merayakan hari ketiga jadiannya iya hari ketujuh jadian hari empat puluh jadian kalau kata anaknya anniversary anniversary baik biasanya kan di anniversary atau ketika momen-momen tertentu salah satu pasangan itu memberikan hadiah bener pada saat hubungan baik-baik semuanya asik asik banget pasti bahkan mungkin apa yang bisa seisi dunia ini kalau mau dikasih dikasih kak kalau cinta kau segalanya lah pokoknya betul pokoknya lagi cinta-cintanya seluruh dunia ini bisa dikasih gitu kan mau itu mohon maaf nih tai ayam aja wanginya pakai parfum mau dibilang ini wangi 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 gitu ya nah ketika salah satu pasangan ini memberikan hadiah itu pada saat asik-asiknya gak ada masalah tapi kemudian terjadi timbul masalah dalam hubungan tersebut salah satu pihak nih pengen ngambil iya itu sering juga itu misalnya gini pak saya ngasih hadiah ke pacar ini seanggainya saya ngasih hadiah ke pacar saya gitu terus saya minta lagi itu asik hukumnya gimana nah disitu tuh sering terjadi itu kalau hadiah yang diberikan dalam pada saat hubungan tadi ya itu bisa kita kategorikan kalau diatur hukumnya berarti adalah hibah hibah iya kan pemberian nah pemberian itu sendiri diatur nih ada aturan hukumnya diatur di pasal 1666 kawak perdata oke jadi ketika Farhan memberikan hibah adiah secara cuma-cuma tersebut iya kan itu tidak bisa di lari kembali oh tidak boleh tidak boleh buat kalian tidak boleh apa yang kalian beri tidak boleh kalian minta lagi tidak boleh karena ada dasar hukumnya dasar hukumnya mana pasal 1666 kawak perdata jadi barang pemberian yang telah diberikan terus kemudian diminta lagi misalnya Farhan kemarin kan sempetnya si Lamborghini ke pacarnya gitu kan terus karena udah putus woy gue minta balik dong minta dong di sini gue lagi nah yang telah diberikan itu berhak menolak karena dasar hukumnya pasal 1666 kawak perdata tuh pacaran aja ada dasar hukumnya loh jadi gak boleh sembarangan gitu loh jadi ya pada saat cinta-cintanya ya agak mikir juga lah tapi cinta jangan bodoh sewajarnya saja gitu jangan ya silah menurut ini selain pemberian-pemberian tadi kadang juga dalam berpacaran itu kan ada ya kita gak tau ya kalau Farhan sih mungkin anak baik-baik gitu loh tapi ada mungkin yang pacarannya pacarannya suka mukul suka ini ada lah banyak kekerasan itu pas timbul dalam pacaran itu kan dasar hukumnya juga ada dasar hukumnya juga kalau dia menyakiti secara fisik ya ya secara fisik itu dikategorikannya kalau dalam kawak pidana itu sebagai penganiayaan penganiayaan itu dalam kitab undang-undang hukum pidana betul diatur di pasal 351 KWAP penganiayaan dan bisa dituntut ganti rugi ada dendanya di situ itu kalian inget tuh kalian catat garis besar kalau pacar kalian mukulin kalian kalian lapor mukul, nampar, nabok kalau cium? cium kalau saya gak ada masalah berarti kalau cium gak masalah masalah sama suka sama suka gak ada pemaksaannya di situ betul itu kalau menyakiti secara fisik tapi jangan lupa ada juga kalau menyakiti secara fisikis itu gimana? fisikis itu ini ya hati? hati itu bisa kita gugat oh itu bisa gugat di perdata? perdata oh itu berarti ranah perdata betul dasar hukumnya adalah pasal 1365 tentang perbuatan perbuatan lawan hukum jadi gak gak bisa sembarangan pacaran-pacaran itu gak bisa ada dasarnya semua ada dasarnya jadi kalau disakiti ditabak ditampar tabok apa segala macem karena banyak yang kamu milial ya pastinya ya pacaran itu kan ya nama juga si cowok atau si cewek itu ya aura lagi arogan-arogansinya pak lagi nekat-nekatnya lagi sayang-sayangnya lagi sayang-sayang di ketika lagi sayang-sayang apapun dilakuin betul contohnya sakit hati pasti mau ngukul kebanyakan orang seperti itu cuma kalau kita tidak pak iya siap 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 nah terus kemudian yang lagi rame nih apa tuh ya berpacaran semua segala macem lewat batas lewat batas itu gimana lewat batas nah kalau tadi ada istilahnya kalau cium gimana pak nah itu gimana ini kalau apa berarti lewat batas nih gimana tuh kalau lewat batas nih ya kayak kemarin mungkin kejadian 19 detik ya oh 19 detik kemarin ya ya lagi viral itu ya terus kemudian ada konten-konten yang mungkin ke arah sana semua berarti yang tidak pantas untuk dilakukan dilakukan mereka dilakukan terus kemudian di videokan semua segala macem di foto mungkin kan lagi jaman minta paknya dong kakak atau apa ya bener-bener itu sering terjadi nah itu jangan sembarangan ada kalau minta pak muka gak masalah gak masalah jangan kebawah cuma turun dari muka itu udah bahaya itu bahaya jangan lakuin ya kalau muka itu gak masalah cuma jangan pernah turun karena makin turun makinnya nafasnya itu bahaya ya jadi itu ada aturan hukumnya juga kalau misalnya itu ya minta pak terus kemudian ada video foto semua segala macem ada aturannya itu diatur lebih spesifik ada di pasal 45 undang-undang ITE masuk ke ITE betul dan pasal 29 undang-undang pornografi pornografi jadi gak bisa sembarangan dalam berpacaran tadi ya gitu loh semua ada aturannya ya ini penting kita sampaikan ke temen-temen subscriber kita yang mungkin usianya masih di bawah 30 3-35 ya yang kaum-kaum milenial sama sih kita juga milenial saya juga baru 17 tahun umurnya 17 tahun naik jalan-jalan pampas loh tapi berapa tahun yang lalu ya gitu loh ya ini penting untuk diketahui dasar-dasar hukumnya mungkin nanti di akhir video itu kita taruh pasal-pasal terkait yang tadi kita bahas di awal ada terkait dengan hadiah terus kemudian yang tersakiti tadi ya kan terus kemudian ya yang mepet-mepet kayak yang 19 detik tadi 20 detik itu nanti kita akan sampaikan dasar-dasar hukumnya di akhir video berarti itu kalau buat kalian ya yang pastinya itu harus kalian pelajari ini kalian harus nonton kalau gak rugi kalian dia tau kalian kalian ngasih kalian berarti tidak boleh meminta kembali kan seperti itu kalau kalian dipukul pidana kita pokoknya hidup berdampingan dengan hukum pastinya bener gak pak? betul betul dan ya jangan lupa semua ada aturan ada aturan-aturannya gitu jadi jangan jangan bersikap seenaknya jangan bertindak sembarangan semaunya itu gak boleh gitu apalagi ya kalau dalam kali ini dalam membina hubungan kasih ya berkasih sayang lah gitu berkasih sayang tidak saling menyakiti terus kemudian memang ternyata ada yang tersakiti ya kalau tidak bisa membahagiakan jangan menyakiti tuh ingat tuh digeris gue kalau tidak bisa menyayangi jangan pernah menyakiti tidak bisa membahagiakan jangan membuat dia menangis tuh oke jangan lupa di like komen subscribe kalau video ini bermanfaat jangan lupa juga di-share ya di-share ke kawan-kawan kalian di-share ke semuanya di-share ke pacar kalian biar dia tahu biar dia tahu biar dia gak bodoh oke baik terima kasih salam keadilan salam